Usahanya gak jalan, tiba-tiba didatengin rantenir, kemudian jatuh sakit, apa reaksi kakak ketika melihat keadaan abah seperti itu? Reaksi kakak awalnya ya biasa aja, cuma bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dimulakan oleh Allah SWT, Alhamdulillah ketemu lagi di vlog saya pada kali ini. Kali ini perdana, saya lagi pengen buka program baru, segmen baru namanya Cerita Penghafal Quran. Nah disini ada salah satu santri dari Maskarun Hufad, namanya adalah Ismi. Bagi yang gak tau Maskarun Hufad itu berdiri tahun 2016 yang berarti memberikan beasiswa setiap tahunnya untuk mencetak para generasi Quran. Nah Ismi usainya 18 tahun, asalnya dari Kota Tegal. Tegal, dan Ismi baru saja masuk menjadi murid baru di Maskarun Hufad, baru 2 bulan ya Ismi ya? Iya betul Umah. Oke, mari kita ambil kisah inspiratif dari Ismi yang bertekad ingin menjadi Ahlullah, Ahlul Quran. Ismi sehat? Alhamdulillah Umah sehat. Alhamdulillah. Ismi boleh ceritain dong sama kita semua background keluarganya Ismi itu seperti apa sih? Berikan keluarga Ismi dulu Abah sebagai pedagang ayam Umah, jual ayam, beli di pasar nanti kirim ke Jakarta. Tapi selama beberapa waktu, satu tahun terakhir sebelum kesini, usahanya hancur Umah. Karena pandemi? Karena pandemi iya, terus karena ada kesalahan dari salah satu kakak Ismi juga yang melibatkan rumah juga. Udah digadiin Umah, terus juga banyak hutang juga, sampai ratusan juta gitu Umah. Karena bisnisnya nggak jalan? Iya, terus juga terbawa sama temen, sama bergaulannya nggak baik, jadi begitu lah Umah. Oke, oke. Kalau ibu? Kalau ibu, dulu sebagai ibu rumah tangga biasa, tapi sekarang jual gorengan keliling Umah. Oke, Ismi berapa bersaudara? Berarti kehidupan keluarga sebelumnya baik-baik aja, secara perekonomian cukup, karena ayah punya pekerjaan sebagai pedagang ayam. Tapi kedaur Allah, takdir Allah, Allah uji dengan, karena satu dan lain hal, akhirnya bangkrut ya, bisa dikatakan seperti itu, dengan hutang ratusan juta. Terus, background keluarganya Ismi itu seperti apa? Apakah memang dari awal menginginkan anak-anaknya semuanya jadi penghafal Quran semua, sangat agamis, ayah pengen Ismi paham dalam agama, atau seperti apa background keluarganya secara keagamaan? Kalau ayah Ismi sendiri, itu kakak yang pertama sama yang kedua itu dipesantren Umah dulunya, tapi pesantren kitab, khusus kitab. Ismi juga, SMP, itu juga dipesantren juga Umah, di khusus kitab juga selama tiga tahun. Tapi, apa, Ismi, apa, ayah Ismi menekankan agama juga, tapi, gak secara, apa ya, klimaksnya, gak harus jadi hafal Quran, yang penting kamu tahu agama aja gitu, tahu agama, tahu mana yang boleh dilakuin, mana yang gak boleh dilakuin gitu, tapi sekarang, kodaro, ayah Ismi udah gak ada. Oh, ayah Ismi udah gak ada. Berarti, kenapa? Sakit, kak, atau kenapa? Sakit karena terlalu memikir, berat pikiran Umah. Sebelum kesini, sebelum daftar maskan ulfat, Ismi izin. Gimana, Abah, dibolehin gak Ismi buat daftar maskan ulfat, buat kelanjutin Quran Ismi juga, terus akhirnya dibolehkan. Setelah menunggu untuk pengumuman, Ayah Ismi udah dipanggil sama Allah. Jadi, Ayah itu gak ada, berarti baru ya? Iya, Umah. Baru berapa bulan yang lalu? Berarti dari bulan November, tanggal 19 Umah. Ismi boleh ceritain gak sih, secara, kalau Ismi berkenan secara detail itu, seberat apa sih yang dirasakan oleh Ayah, sampai Ayah itu jatuh sakit, Abah itu sampai jatuh sakit? Sebegitunya gitu. Apa sih, kenapa seberat itu gitu? Karena awalnya, Abah kira semuanya baik-baik saja ya, Umah. Karena dari keluarga Abah juga gak ada yang namanya anaknya, kayak punya hutang banyak, terus punya permasalahan sama tetangga juga. Abah ngerasa, wah derajat keluarga aku itu udah hancur gitu loh. Gak bisa diituin lagi, gak bisa dinaikin lagi. Udah putus asa, sampai pas pernah kecelakaan juga kan, gara-gara bener lagi sakit, dibaksain kerja, akhirnya serempetan di jalan gitu. Terus, Abah juga bilang, aku mau ke Jakarta aja. Terus, Ismi bilang, gak usah ke Jakarta lah gitu. Karena umurnya udah sepuh juga, ngapain ke Jakarta gitu. Berapa umur ayahnya, Ismi? 67. Tapi karena dari umur 18 tahun, dia kerja, Umah, buat adik-adiknya gitu. Jadi, ya udah ngerasain pahit ketirnya hidup gitu, Umah. Tapi selama puluhan tahun Abah hidup, gak pernah yang namanya hutang, sampai segitu banyaknya. Dan beberapa terakhir, berarti dari bulan Juni atau bulan apa itu, Umah, Ismi lupa, Karena itu rentenir mulai berdatangan, dari situ Abah shock. Pernah masuk rumah sakit juga, Umah. Oh, jadi yang berhutang itu siapa sebetulnya? Kakak Ismi. Oh, kakak berhutang. Kakak tadinya bantu usahanya, Abah? Iya. Awalnya Abah kasih kepercayaan buat melanjutin usahanya. Ternyata kok tambah ke sini, tambah hancur gitu. Gak ada perkembangan sama sekali. Gak ada perhitungan sama sekali gitu. Akhirnya dikoreksi-dikoreksi, kenapa gitu? Kenapa sampai hancur gini gitu? Ternyata kakak Ismi kebawa sama temen. Sama temen yang kurang baik gitu, Umah. Kayak dibawa kemana gitu. Uang habis dari Jakarta kan kirim ke Tegal, Umah. Nanti dibawa main gitu, Umah. Temen-temennya juga pada cerita. Ini aku main sama kakak ini, itu loh. Bawa uang banyak loh kalau main gitu. Baru kelihatan kemarin, Ibu Ismi juga sempat syok, gula darahnya juga naik. Sampai sekarang juga Ismi masih nanyain gimana gitu. Kakak udah berubah belum gitu. Terus katanya sedikit demi sedikit udah berubah. Semenjak Abah meninggal, udah berubah. Tapi kehidupan ibu dihidupi sama penghasilannya ibu sendiri. Kakak kadang ngasih kalau emang ada rezeki lebih doang gitu. Kakak ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Umah. Ismi perempuan sendiri, Diro. Oke. Apa alasan kakak waktu itu berhutang? Untuk membesarkan usaha, Kak? Atau? Awalnya niatnya untuk membesarkan usaha. Tapi kok darul ya, Umah. Namanya godaan kan dari mana saja gitu. Jadi ya kebawa, Umah. Oke. Apa reaksi kakak ketika tahu Abah akhirnya jatuh sakit, shock. Usahanya nggak jalan, tiba-tiba didatengin rantenir. Kemudian jatuh sakit. Apa reaksi kakak ketika melihat keadaan Abah seperti itu? Reaksi kakak awalnya ya biasa aja. Cuma bilang, kalaupun menurut mendapat Ismi sendiri, belum dewasa sesuai umurnya, Umah. Kakak itu. Belum dewasa sesuai umurnya. Jadi dia, yaudah itu urusan-urusan aku. Ngapain diurusin gitu, Umah. Dalam baksa kasarnya gitu, Umah ke Abah gitu. Itu urusan-urusan aku. Nanti juga lunas kok. Tapi kan namanya orang tua pasti mikir gimana ke depannya gitu. Rumah sampai digadaikan kan. Rumahnya Ismi digadaikan. Digadaikan 80 juta, Umah. Jadi Ismi dan keluarga tinggal di mana? Di rumah itu. Cuma pernah sebelum ke sini, ini dua bulan sebelum ke sini, rentennya datang. Ini belum dibayar, Bu. Gimana? Kalau belum dibayar lagi, terpaksa kami sita rumahnya. Di situ, ya Allah. Gimana gitu? Ismi sempat mau ke sini juga bingung. Lanjut enggak ya, gitu. Karena akunomi keluarga juga susah. Ismi juga masih punya adik. Sekarang udah kelas 3 SMP. Butuh biaya banyak gitu. Terus juga ibu sakit-sakitan. Kalau kepikiran dikit, suka sakit. Kepikiran dikit, suka sakit. Jadi kan punya gula darah kan, pikirannya harus dijaga juga. Oke, akhirnya takdir Allah dengan hutang yang banyak, lalu Abah sakit, kemudian Abah meninggal. Apa yang terjadi ketika itu? Ketika Abah meninggal, bagaimana kondisi ibu, bagaimana kondisi kakak, bagaimana kondisi Ismi dan adik pada saat itu? Kalau kondisi kakak sendiri, shock umah. Shock. Habis itu, apa? Satu hari setelah pengajian di rumah, pengajian buat tahlil itu, kakak masuk rumah sakit selama setiap minggu. Dan pernah kena corona umah. Sebelum ke sini pernah kena corona, kakak jadi di isolasi mandiri di rumah sakit selama satu bulan. Satu bulan lebih. Itu karena shock, karena pikiran. Mungkin penyesalan juga ya umah. Merasa bersalah. Merasa bersalah karena dulu gak pernah dengerin omongannya Abah gitu. Terus kalau ibu, yaudah orang namanya takdir, mau gimana lagi kalau ibu. Tapi kalau secara Ismi berbadi, bingung umah kedepannya mau gimana gitu. Tapi banyak teman-teman Ismi yang ngeliatin, udah kamu gak usah sedih, kamu gak usah itu. Kamu dikasih cobaan gitu, pasti dulunya juga pernah, tapi kamu gak sadar gitu. Akhirnya ya Allah, yaudah Ismi coba bangkit, coba beraniin diri, Ismi punya tabungan buat kesini. Akhirnya Ismi pakai tabungan itu, seadanya gak apa-apa. Perbulan Ismi gak dikasih wangsa, gak apa-apa. Yang penting Ismi bisa berangkat kesini. Oke, sebelum Ismi ke Mas Kalhofat, belajar Quran di Mas Kalhofat, ada wasiat dari Bapak gak sih? Sebelum Bapak meninggal itu, ada gak pesan-pesan dari Bapak? Gak ada umah. Karena abai itu orangnya diem umah, gak pernah cerita ke anaknya. Kalau ada masalah dipendam, kalau ada pendapat dipendam sendiri umah. Jadi gak tahu apa kesan terakhirnya untuk itu. Cuman nitipin pesan ke ibu, tolong jangan pergi dari rumah ini, bagaimanapun keadanya rumah ini jangan dijual gitu. Pesan ke kakak juga gak ada Bapak? Gak ada. Bapak meninggal di rumah sakit apa di rumah? Di rumah umah. Di rumah? Jadi waktu sakit berawatnya di rumah? Iya, karena rumah sakit menolak untuk Bapak. Kenapa? Karena Bapak gak mau diisolasi, diisolasi mandiri. Bapak sakit apa? Sakit itu diabetes umah. Cuman kan kalau di rumah sakit, pasti disuruh rapi tes kan. Bapak paling takut gitu. Jadi lebih milih di rumah aja. Akhirnya dirawat jalan di rumah, beli oksigen ada apa. Jadi Bapak meninggal pada saat di rumah? Pada saat itu Ismi ada di rumah? Ada di rumah. Bapak pas mau meninggal itu, jatuh dari kamar mandi dulu. Jatuh dari kamar mandi. Terus habis itu dibawa ke kamar kan, minta bantuan sama tetangga, karena posisinya disitu cuma ada ibu Ismi, ada Ismi sama Ismi doang. Jadi gak kuat kan buat nonton. Oke. Oke. Setelah Abah meninggal, kakak ada menyampaikan apa kepada Ismi atau kepada ibu? Setelah selama beberapa hari kakak sembuh, kakak minta maaf, karena pernah berbuat salah, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Hanya itu, Umah. Kemudian masalah hutang? Masalah hutang, lagi diusahakan sekarang, untuk dilunasi secara bertahap. Oke. Oke. Pada akhirnya Ismi memutuskan untuk mendaftar ke Mas Kenhofat. Jadi Mas Kenhofat memberikan beasiswa untuk seluruh anak Indonesia. Mereka boleh mendaftar, dan mereka yang terpilih akhirnya belajar. Kenapa, apa yang membuat Ismi mau jadi penghafal Quran? Yang pertama, nilai kita alih ya, Umah. Terus yang kedua juga, kakak Ismi yang kedua kan, udah juga, udah meninggal juga, Umah, karena kecelakaan pas mau ke Pondok. Pas mau pulang ke Pondok juga. Akhirnya, baru apa sudah lama? Sudah lama di tahun 2004, Umah. Jadi, Ismi bertekad, yaudah, cita-cita kakak, Ismi yang wujudin aja. Nanti kita ketemu segera bareng-bareng. Terus, Ismi juga pengen berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa bermanfaat untuk sesama, dan bisa mengangkat derajatnya orang tua, Umah. Ibu, pesan apa ketika Ismi belajar di Mas Kenhofat? Cuma pesan, kamu fokus aja di situ, nggak usah mikirin, apa yang ada di rumah, gitu. Intinya, kalau orang mau sukses, harus berani merasakan pahitnya hidup dulu. Kamu susah-susah dulu di sana, nanti kesenangan Allah yang asih. Ismi akan menghafalkan Quran selama satu tahun, insya Allah. Dan kemudian, apa rencana Ismi setelah nanti selesai menghafalkan 37 Quran? Insya Allah, jika Allah memberi izin, jika Allah meridui juga, Ismi ingin kuliah di Istanbul University. Amin. Dengan biasiswa juga. Dan, ingin melanjutkan dakwah juga, Umah. Buat masyarakat sekitar juga. Karena, lingkungan rumah Ismi juga kurang baik, Umah. Jadi, banyak pemabuk-pemabuk di kanan-kiri. Jadi, pengen memperbaiki keadaan masyarakat di sana. Oke. Lalu, harapan untuk keluarganya Ismi, Ismi mau melakukan apa untuk keluarga? Rencananya? Yang pertama, ingin memberangkatkan haji dulu. Buat ibu, dan nantinya bisa nyekolahin adik sampai sarjana nanti. Terus, derajat orang tua juga keangkat. Dan, gak ada nama, apa, kesalahan-kesalahan di masa lalu, semoga gak ada terjadi di masa depan. Oke. Jadi, insya Allah kakak bertanggung jawab untuk lunasi hutang-hutang. Iya. Dan Ismi akan bantu kalau Ismi bisa satu hari nanti. Iya. Wah. Oke. Jadi, Ismi punya cita-cita yang tinggi, selain menjadi penghafal Quran, ingin melanjutkan kuliah, insya Allah. Dan kemudian, cita-citanya mulia, karena setelah mendapatkan ilmu yang banyak, akan kembali ke kampung halaman untuk merubah lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitarnya pemabuk, dan yang lain-lain. Mungkin Ismi ada ucapan buat kakak? Apa yang mau Ismi bilang ke kakak? Untuk kakak, sudahlah, jangan, jangan melakukan hal bodoh itu lagi, karena, yang dalam agama, hutang itu merasak semuanya, gitu. Merusak keluarga, merusak kedamaian juga. Intinya merusak semuanya. Dan untuk abah, abah memang mungkin, udah berbeda ya, dengan kita yang ada di sini. Tapi kalau Ismi mau berkata sendiri, janji Ismi untuk abah itu apa? Abah, Ismi janji, Ismi bakal telesaikan 30 juz. Ismi bakal bermanfaat untuk sesama. Ismi bakal angkat rajat abah, yang udah hancur. Ismi janji abah, Ismi bakal bahagiain abah di akhirat. Oke, Insya Allah, semoga Ismi diberi, kesabaran, keistiaqamahan, menjadi cahaya bagi keluarga, Insya Allah, tidak hanya bagi keluarga, tapi juga Insya Allah, dengan perjuangan Ismi yang susah payah ini, dalam menghafalkan Quran, dengan penuh, apa ya, dengan penuh usaha, yang luar biasa, mudah-mudahan menjadah-wajadah yang bersungguh-sungguh akan berhasil, dengan niat yang baik, Ismi punya niat untuk menaikkan derajat keluarga, memang Rasulullah SAW ingatkan, Allah SWT meningkatkan derajat seseorang karena Quran, dan merendahkan derajat seseorang karena Quran, mudah-mudahan dengan Quran yang dihafalkan, menaikkan derajat keluarga dunia dan akhirat Insya Allah, dan mudah-mudahan dengan Quran nanti yang dihafalkan, Ismi menjadi cahaya bagi keluarganya, menjadi cahaya bagi sekitarnya, mampu merubah lingkungan sekitarnya, kampung halamannya Insya Allah, semoga kedepannya, kita sama-sama mendoakan, segala macam permasalahan, Insya Allah Allah bantu untuk menyelesaikan, dan kakak Ismi diberi kekuatan juga, untuk pelan-pelan bisa melunasi hutang-hutang, sehingga rumah itu, rumah yang Ismi tempati bersama Ibu, kalian tetap berada di situ, gak pergi kemana-mana Insya Allah, apa yang dilakukan oleh Ismi, amal soleh Ismi menjadi wasilah, agar doa-doa Ismi dikabulkan oleh Allah, Insya Allah, ya jadi begitu teman-teman sekalian, itu cerita dari Ismi, setiap orang punya background atau kisah keluarga yang macam-macam, setiap orang punya ujiannya masing-masing, Ismi dililit hutang dan keluarganya ratusan juta, hutang itu menyesakkan dada ya teman-teman sekalian ya, hutang itu membuat gelisah di malam hari, membuat hina di siang hari sebetulnya, jadi kita doakan semoga Ismi, keluarganya dan juga seluruh teman-teman di luar sana, yang sedang dililit hutang, Allah mudahkan dalam menyelesaikan hutang-hutangnya, sehingga semuanya terbebas dari hutang, dan Insya Allah, Allah bimbing kita untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang betul, orang-orang yang menyinari keluarga kita dan sekitarnya, semangat dalam menghafalkan Al-Quran-nya, Insya Allah menjadi inspirasi kisahnya Ismi. Terima kasih sudah menonton, kita saksikan lagi video-video berikutnya, kisah-kisah inspiratif dari teman-teman para penghafal Al-Quran, dengan niat mulianya, salah satunya adalah ingin berkumpul di syurga, bersama dengan orang-orang yang dicintai. Terima kasih telah menonton, terima kasih Ismi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jadi para penghafal Al-Quran, dengan kalami Al-Quran, sebuah Al-Quran hafalan, yang Insya Allah di dalamnya ada warna, di awal di akhir, kemudian ada materi pendidikan agama Islam, teman-teman lebih mudah dalam menghafalkan Al-Quran Insya Allah, dan lebih mudah dalam memahami Al-Quran, melalui kalami Al-Quran. Terima kasih telah menonton!